Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Jambi mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan itu saudara dilakukan untuk membentuk karakter dan pengenalian budaya Kota Jambi. Menumbuhkan semangat belajar siswa dalam penerapan kurikulum merdeka, Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Jambi gelar ekspo panen hasil karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila tahun akademik 2023-2024. Kegiatan yang digelar selama tiga hari ini menampilkan kreativitas siswa di sekolah. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter serta pengenalan budaya Kota Jambi pada anak sejak diding. Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Jambi Imran mengatakan, ada beberapa tema yang diangkat dalam panen hasil penerapan P5 ini, diantaranya soal sampah dan kuliner, lomba mewarnai anti-nerkoba, dan menampilkan adat istiadat oleh siswa. Diharapkan melalui kegiatan ini siswa lebih mandiri dan lebih memahami pembelajaran di sekolah. Sama bertemu dalam ekspo eksperiensi yang keempat, pos di negeri satu. Ada tiga yang ditampilkan dalam ekspo ini. Yang pertama adalah ekspo proyek penguatan profil pelajar Pancasila kelas 1-5. Nah, jadi mereka mengambil tema masing-masing kelas berbeda. Ada tentang sampah, ada juga tentang kuliner, ada tentang makanan kuliner, ada tentang tumbuhan, yaitu hidroponik, dan lain-lain. Selain itu, panen hasil karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila juga bertujuan untuk mengetahui batas kemampuan anak dalam penerapan kurikulum merdeka yang dilakukan oleh guru. Joko Teferi Jambi melaporkan. Joko Teferi Jambi melaporkan.